Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Tetap di Gundala Wejasina Channel Channel yang luar biasa Kali ini kita di tempat Mas Adi Melihat budidaya Okra Satu komunitas ekspor yang perlu dilirik oleh para petani Mas Adi ya? Ya, siapa? Mas Adi ini adalah seorang petani Okra Tinggalnya di Desa Kelandian, Kecamatan Gedung Tuban, Kabupaten Blora Mas Adi coba Panjaringan cerita tentang hal ikhwal Okra ini Dan mungkin dari bagaimana penanamannya Kemudian tempat yang seperti apa yang cocok Kemudian bagaimana pemasarannya, ini yang paling penting Dan Panjaringan masih butuh lahan berapa lagi untuk bisa mengembangkan Okra ini? Jadi gini Pak, kenapa saya tertarik dengan tanaman Okra Yang mana usia Okra sangat cepat untuk maska panen Di usia 45 hari kita sudah bisa produksi panen Setelah panen, perdana, setiap hari panen Setiap hari panen ya? Setiap hari panen Kalau jika perawatannya bagus, usia Okra sampai setahun setengah Sekali tanam Dan itu bisa direk ulang Potong atas, bawah tumbuh, masuk buah Berarti tidak usah nanam lagi? Iya Nah, untuk lahan yang cocok, yang jelas Okra tidak membutuhkan terlalu banyak air Seperti tanaman jagung, lebih mudah Okra Yang saat ini kita tanam Nah, jadi untuk pasar Kebetulan pasar yang kita ikutin dari PT.KAM 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 Kuala Agur Makmur Itu ekspor Dan nanti setiap petani akan MUU langsung sama perusahaan Jadi setiap petani Langsung dengan setiap petani ya? Setiap petani Bukan lewat saya atau lewat koordinator desa dan lain-lain Jadi setiap petani harus terdaftar di perusahaan tersebut Dan untuk kota Alhamdulillah saya di Kabupaten Blura ini minta kota sekitar seribu hektar Seribu hektar ya Nah, karena kemarin kita tanya untuk kebutuhan pasar itu Satu bulannya berapa ton Ternyata dari pihak pabrik menyampaikan bahwa kebutuhan pasar Yang di ekspor barang jadi itu sekitar 200 ton per bulan 200 ton per bulan Nah, sementara ini panjangnya sudah ada berapa hektar? Untuk saya tanam yang di desa saya itu saat ini sudah 3 hektar 3 hektar Desa Kalen 1,2 hektar Dan minggu depan kita akan tanam lagi sekitar 11 hektar Karena menunggu gigi Kemudian bagaimana pengadaan bibitnya dan sebagainya itu Dari PT KAM atau... Ya, kalau untuk bibit nanti dari para petani-petani yang mau ikut tanam ukra nanti kita data Kita apa itu laporkan ke pihak perusahaan Poto KTP-nya nanti Keluasan berapa nanti perusahaan yang akan memberikan bibit gitu Bibit, pupuk, sama ini obat-obatan karena itu ditanggung oleh salah satu partner-partner perusahaan Jadi, hama terutama pak Okra ini tikus tidak mau Dan juga yang ada hamanya hanya ulat sama kutu ya Itu penanganannya sangat mudah sekali Kemudian manfaat ukra itu sebenarnya apa? Kebutuhan ukra ini sayur mayur sebenarnya Bisa untuk lalapan Kalau di Jepang ini rata-rata orang di sana bilang ini makannya mentah Mentah ya? Tapi dari Indonesia di ekspor itu nanti sayur beku Sayur beku Terus yang tua Rencana kami nanti kita akan gunakan untuk menjadi kopi Kopi? Masih lancar ya dalam pemasaran dan sebagainya lancar ya? Alhamdulillah kotanya sangat kurang Sangat kurang Karena dari kota yang saya minta seribu hitar Saya belum ada sepuluh hitar Harapan saya nanti sebagian besar petani yang lahannya banyak tikus Sama yang merugian petani ya cobalah beralih Beralih ke obrak Sebagian Sebagian ya tentu saja tidak semua Tidak semua Seperti padi dan jagung di jalan terus ya Tapi lahan-lahan bisa untuk tanam okra Karena okra ini tidak cocok di lahan sawah Cocoknya hanya di lahan agak kering Agak kering ya? Tapi tetap air harus ada Ini ngirapnya tiap hari atau? Kalau yang penting bisa tumbuh Bisa tumbuh ya? Okra ini tidak begitu membutuhkan banyak air Seperti ini hanya sekali waktu sebelum tumbuh kita keairin seperti yang kita ini Ini sudah mulai tumbuh Setelah itu sudah Tinggal penyiangan, mupuk Cuma kebetulan saya tidak bisa melihat buahnya saat ini ya? Sudah dipanen ya? Ya belum Ini sekitar 10 hari lagi panen Oh gitu ya? 10 hari lagi Ini ada buahnya sudah mulai tumbuh Satu pohon bisa Sampai ini ya Yang kecegin ini ada 7 Nah ini buahnya Nah ini kembang Nah ini usia 1 bulan 34 hari 34 hari lagi ya Ini usia 34 hari sudah mulai kembang Nah ini 15 hari kita harus kurang lebihnya itu sudah panen Setelah itu 1 hari Tidak boleh off Tidak boleh off Tidak boleh off ya? Tidak boleh off Harus dipanen terus ya? Tidak baru harus dipanen Itu akan menyerap tenaga kerja para ibu-ibu terutama Sangat luar biasa seperti yang merupakan kemarin Dengan keluasan 300 hektare yang sudah tanam Kekurangan tenaga kerja dari para ibu-ibu Karena tiap hari tidak boleh off Sekarang panen besok panen lagi Demikilah Demikilah Para pemeriksa Para petani Di seluruh kabupaten Belura Juga para Gapoktan Teman-teman Gapoktan Poktan Dan para petani terutama Ini merupakan terobosan yang harus Kita tangkap ya Selain kita Bertani secara Konvensional Seperti biasanya Kita tangkap peluang ini Insya Allah Kalau kita Betul-betul Memanfaatkan momen yang tepat ini Kita akan Menemukan Keberhasilan Dalam setiap petik Sekali petik Satu hari petik itu Dua kintal setengah Satu hektare ya? Satu hari ya? Ya Dengan harga 5.500 Itu Apa itu jualnya? Kalau kita hitung Setiap hari panen Kalau usia sampai 7 bulan aja Tinggal ngalihkan Cari petani Sangat makmur lah 100 juta Sudah Menyatakan Tangan gitu ya Waduh Selamat menikmati Selamat menikmati